Melansir Daily Star, seorang ibu bernama Deanna memasang kamera CCTV di kamar anaknya. Hal itu dia lakukan setelah sang anak sering mengeluh ada seseorang di lemari pakaiannya. Foto-foto dingin menunjukkan pintu berayun terbuka, meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Sementara itu, di foto lain, terlihat siluet lengan dan gaun. Sang anak juga kerap berkata kepada Deanna bahwa sosok di dalam lemari itu jahat. Awalnya, Deanna sempat tak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya soal sosok jahat di dalam lemari. Bukti baru datang setelah bocah itu bangun menangis dan mengeluh wajahnya sakit. Rupanya wajah anak itu seperti telah dicakar secara misterius di malam hari. Dia kemudian mencari cara untuk mengatasi situasi tersebut dengan menghubungi pemburu hantu online. Deanna sekarang sangat ingin pindah dari rumahnya itu. Dia juga berusaha meyakinkan suaminya bahwa mereka membutuhkan seorang pendeta untuk mengusir roh jahat. Rekaman CCTV kejadian di kamar anak Deanna juga beredar di media sosial. Ratusan warganet pun memperingatkannya bahwa keluarga Deanna bisa saja dalam bahaya. Dari rekaman CCTV itu, terlihat pintu tiba-tiba terbuka lebar setelah gagangnya diputar tanpa ada orang di dekatnya. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk secara fisik berada di lemari itu. Sejak video itu viral di media sosial TikTok, ia dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!